Kau muslimin dan muslimat, rahimani wa rahmukumullah Memang kita sebagai anak itu berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita Nah diantar yang Allah perintahkan kepada kita, bentuk bakti kita kepada kedua orang tua Yalah kita rajin mendoakan kedua orang tua kita Baik mereka masih hidup maupun mereka sudah meninggal dunia Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dan katakanlah, ini sebuah perintah dari Allah kepada kita anak-anak ini Katakanlah, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya menyengkuh di waktu kecil Maka sebenarnya doa yang seperti ini kita baca baik orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal dunia Ini terus kita baca Ketika kita berdoa ataupun ketika dalam sujud kita Ataupun ketika kita teringat dengan kedua orang tua kita Katakan Ingat dalam sebuah hadis diwet imam muslim Nabi s.a.w. bersabda Kalau manusia meninggal dunia maka terpulselah segala macam amal ibadahnya Kecuali daripada tiga perkara Sedekah jariyah Ilmu yang bermanfaat dan doa Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya Ini kalau kita mau dikatakan anak yang soleh Maka diantara anak yang soleh itu amalan mereka Iyalah mereka selalu mendoakan kedua orang tua mereka Jadi kita sebagai anak Ya jangan pula merasa pelit Nah jangan pula kita ketika kita sudah punya anak Yang selalu kita doakan iyalah anak-anak kita Lupa kita mendoakan kedua orang tua kita Kalau orang tua kita masih hidup Selain kita memohon kepada Allah Allah ampuni dosa mereka Allah juga jaga mereka Beri mereka rezeki Beri mereka rahmat Beri mereka taufik Ibadah kepada Allah s.w.t Bila mereka sudah meninggal dunia Maka kita doakan mereka Supaya Allah mengampuni dosa mereka Melapakan kuburan mereka Menambah pahala bagi mereka Ini diantara doa kita kepada Allah s.w.t Untuk orang-orang tua kita Wallahu ta'ala a'lam